Hai ini teman-teman kalau kalian terbiasa mengisi air radiator dengan air biasa atau air sumur nah jadi seperti ini dampaknya ini tuh ya nih jadi dampaknya seperti ini bloknya itu berkerak nah ini semakin hari semakin kropos ya kalau kalian menggunakan air biasa jadi seperti ini dampaknya yang kropos ini tuh headnya juga kropos tuh lihat nih bloknya ini nah tukang kropos bisa dilihat dengan jelas kropos apalagi ini perpaknya juga nih kropos nih nah ini dampak dari kalian mengisi air radiator dengan air sumur jadi seperti ini dampaknya kropos nih Oke jangan diulangi lagi ya wajib untuk menggunakan air coolant atau air radiator khusus ngapa bin setelahnya mentok ini guys setelahnya anginnya mentok makanya asetnya hitam tapi si konsumennya suruh bukan mesin nanti kita pura-pura kerjain bukan mesinnya aja ya padahal ini cuman karbonya aja nanti kita kenakan 999 ribu aja oke mantap 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 ha 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 ha